R.E.P.L.I.T.A.H.T.T.P.S.2 garis miring www.repelita.com garis miring 2024 garis miring 10 garis miring Roy tanda hubung Suryo tanda hubung bongkar tanda hubung temuan tanda hubung baru tanda hubung bssn.html Bahwa analisa diagnosa forensik terhadap data terkait 99, 9% beliau telah diperkuat oleh temuan bssn Karena, dan ternyata temuan dari bssn ini mengejutkan Karena apa? Karena akun fufufafa yang ada di kaskus beberapa tahun yang lalu itu memang valid itu adalah milik ewa pres terpilih Oleh karenanya, pandangan publik nalar sehat dari sisi hukum dan moralitas tentunya absolut terhadap seorang tipikal karakter Gibran RR yang latar belakang pendidikannya sekedar lulus SMP Sesuai sistem diknas, atau D1 versi statemen KPU Ri, yang ketuanya dipecat oleh putusan DKPU Maka tidak berlebihan atau bukan like dislike, melainkan absolutisme Gibran terlarang memimpin di negara Ri yang berdasarkan Pancasila Serta urgenitas, bahwa bangsa dan NRI Tidak kedua kalinya terperosok kepada mentalitas model kepemimpinan sebelumnya selama satu dekade Dari sisi role model jati diri kepemimpinan dan edukatif Gibran Terlarang menciri dua oleh, Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum Mujadid 2 Dua keuangan news.id tanggal 7 Oktober tahun 2024 News.id, mendapat kiriman langsung dari pakar telematika dan id Dr. Roy Suryo terkait berita dari Fufufafa, dan sebelumnya dari sang pakar sendiri Bahwa hasil analisis data akun Fufufafa adalah 99,9% mengarah dugaan ke sosok Gibran RR Maka dalam info berikutnya, kembali melalui berita Bahwa analisa, diagnosa forensik terhadap data terkait 99,9% beliau, telah diperkuat oleh temuan BSSN Karena, dan ternyata temuan dari BSSN ini mengejutkan Karena apa? Karena akun Fufufafa yang ada di kaskus beberapa tahun yang lalu itu memang valid itu adalah milik Ewa Press terpilih Oleh karenanya, pandangan publik nalar sehat dari sisi hukum dan moralitas Tentunya absolut terhadap seorang tipikal karakter Gibran RR yang latar belakang pendidikannya sekedar lulus SMP Sesuai sistem di Knas, atau D1 versi Statemen KPU RI, yang ketuanya dipecat oleh putusan DKPU Maka tidak berlebihan atau bukan like dislike Melainkan, absolutisme Gibran terlarang memimpin di negara RI yang berdasarkan Pancasila Serta urgenitas, bahwa bangsa dan NRI Tidak kedua kalinya terperosok kepada mentalitas model kepemimpinan sebelumnya selama satu dekade Dari sisi role model jati diri kepemimpinan dan edukatif Gibran Terlarang menjadi ridua oleh Damai Hari Lubis, pengamat hukum Mujahid 2 Dua keuangan news.id tanggal 7 Oktober tahun 2024 News.id, mendapat kiriman langsung dari pakar telematika dan id Dr. Roy Suryo terkait berita dari Fufufafa, dan sebelumnya dari sang pakar sendiri Bahwa hasil analisis data akun Fufufafa adalah 99,9% mengarah dugaan ke sosok Gibran RR Maka dalam info berikutnya, kembali melalui berita Bahwa analisa diagnosa forensik terhadap data terkait 99,9% beliau, telah diperkuat oleh temuan BSSN Karena, dan ternyata temuan dari BSSN ini mengejutkan Karena apa? Karena akun Fufufafa yang ada di kaskus beberapa tahun yang lalu itu memang valid itu adalah milik Ewa Press terpilih Oleh karenanya, pangan publik nalar sehat dari sisi hukum dan moralitas Tentunya absolut terhadap seorang tipikal karakter Gibran RR yang latar belakang pendidikannya sekedar lulus SMP Sesuai sistem Dignas, atau D1 versi Statemen KPU Ri, yang ketuanya dipecat oleh putusan DKPU Maka tidak berlebihan atau bukan like-dislike Melainkan, absolutisme Gibran terlarang memimpin di negara Ri yang berdasarkan Pancasila Serta urgenitas, bahwa bangsa dan NRI Tidak kedua